JAKARTA KOTA MEGA PORTANG BARU Sebuah prahubut MWT, Masswater Transportation, alat transportasi umum perairan merapat di Dermaga Tosari di sebelah MWT lain yang telah bersandar. Para penumpang bergegas turun melanjutkan perjalanan darat melalui jembatan panjang menuju stasiun kereta MLT, Mass Land Transportation, Duku. Fahri melirik jam tangannya, sudah pukul 11 malam, sambil menunggu semua orang turun, ia menikmati keindahan suasana di sekitarnya. Air laut sedang pasang tertarik gravitasi purnama. Cantiknya refleksi lampu gedung-gedung tinggi pada kegelapan air selalu membuat banyak orang senang memotret kawasan ini dengan ponselnya. Fahri memandangi patung selamat datang yang berada jauh di seberang sana. Ia terkenang pernah diajak menonton orang-orang demonstrasi di sekitar patung itu saat masih duduk di bangku SD. Kini patung itu tampak kesepian, terendam, genangan air laut setinggi 2 meter. Padahal patung itu pernah menjadi saksi sejarah berbagai aksi di Jakarta. Setelah tidak ada penumpang antri keluar, Fahri turun dari MLT menyusuri jembatan panjang yang telah sepi. Genangan air di sebelahnya, dulu bernama Jalan General Sudirman. Kini, mobil dan bis yang dulunya membuat jalanan macet telah tergantikan lalu-lalang perahubut pribadi yang mewah dan MWT yang mengantar jemput penumpang ke gedung-gedung tinggi di atas pulau-pulau reklamasi kecil di wilayah perairan dangkal, Jakarta. Perairan dangkal ini berakhir di MH Tamrin Wall yang berada di dekat jembatan Semanggi. MH Tamrin Wall adalah bendungan berbentuk bimbing panjang mirip Great Wall of China membentang dari ujung barat ke ujung timur Jakarta untuk membendung air laut agar tidak terus menggerus wilayah Jakarta. Jakarta saat ini sangat jauh berbeda dengan saat Fahri kecil. Seluruh bekas wilayah Jakarta Utara dan separuh Jakarta Barat telah terendam air laut. Bekas wilayah Tangerang, Bekasi, dan separuh Bogor telah menjadi wilayah Jakarta. Sehingga saat ini wilayah Jakarta justru lebih luas. Satu hal yang tak disangka oleh orang di masa lalu ternyata kondisi Jakarta di tahun 2040 sangat jauh dari bayangan ngeri tentang dampak kenaikan air laut dan penurunan ketinggian tanahnya. Setelah terburuk beberapa tahun dan setelah Jakarta tidak jadi ibu kota negara lagi akhirnya Jakarta mampu bangkit kembali menjelma menjadi kota megapolitan. Kemajuannya bahkan membuat kota-kota di negara tetangga yang sebelumnya lebih berjaya di Asia Tenggara kini layak cemburu. Namun sayangnya kebanggaan ini tidak menjadi milik semua orang. Karena kota megapolitan Jakarta bukan lagi tempat untuk semua kalangan semenjak rezim Presiden Anggita Suriyo berkuasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.